Haaah, akhirnya 100 ribu juga, sialan, lama banget sih Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mr. Film Kali ini kita akan ngebahas serial Koboi Bebop Season 1 Episode 5 Yang belum ngikutin alur cerita episode sebelumnya, kalian bisa nonton dulu alur ceritanya di video Mr. Film sebelumnya Sebelum kita mulai, gue kembali ngingetin ke teman-teman kalau ini nih konten spoiler Yang kagak mau kena spoiler, kalian bisa stop videonya disini Yuk, mari kita mulai Episode kelima ini dibuka dengan flashback sebuah cerita di mana dulu Jed masih bertugas di satuan kepolisian Pada masa ketika itu, Jed memiliki seorang partner yang bernama Vett Mereka berdua tuh sedang ngeburu seorang penjahat yang namanya Uday Taksim Keduanya sedang berdebat tentang sebuah perkara di dalam satuan kepolisian Di mana ada seorang polisi nih, yang korup, yang sampai detik ini belum terungkap identitasnya Jed bertaruh kalau polisi kotor itu adalah Chalmers Sementara Vett, yakin kalau sosok korup tersebut adalah Duero Uang taruhannya pada saat itu berjumlah 2.000 wulong Perburuan itu membawa mereka tiba di sebuah hotel Dimana tidak lama kemudian Uday pun menunjukkan dirinya Terima kasih telah menonton! Jed ngeburu Uday hingga dia pun akhirnya terpojok di sebuah lorong yang gelap Namun, tiba-tiba saja Jed disergap oleh si polisi korup Sementara itu di Bebop, Vey lagi ngajarin ke Jed dan Spike gimana cara mandi yang bener Jujur gue juga kagak ngerti dan gue juga bingung nih Kalian denger aja sendiri Jujur gue Tak lama berselang, mereka pun memeriksa daftar nama penjahat yang sedang diburuin sama polisi Nama-nama tersebut ditayangkan oleh sebuah stasiun TV Jed pun langsung terdiam ketika mendengar nama salah satu buronan yang sedang dicariin adalah Uday Taksim Jed kembali membuka berkas-berkas kasus lamanya yang belum terselesaikan Ketika dia bertugas di satuan kepolisian Hanya ada satu penjahat yang dimana yang gak berhasil dia tangkap Uday Taksim Jed lalu mengajak Vett bertemu Berdua mereka akan memburu si Uday Meet me at the place near the thing we went to that time That bet still on? Have we met? Uday doesn't have many friends in the city You remember that case we worked in Salt City? Dagmar You know what I remember? Yeah, yeah, the white tiger's paper guy I remember you pushing them down set stairs Heard and Diz at the Savoy was the best record they ever made Di saat yang bersamaan Spike Maffei ini lagi selisih pendapat banget nih di Bebop Mereka berdua tuh kesulitan buat nentuin target buruan yang sama Sementara itu di markas besar The Syndicate Julia berusaha membujuk Vicious supaya enggak ngehabisin Mao Mereka butuh bantuan dari Mao bila ingin menggulirkan kekuasaan para tetua Spike dan Faye memutuskan buat ngelakuin home pimpa Alay home gampret Siapapun dari mereka yang menang berhak buat ngenentuin penjahat yang akan mereka buru Tentu saja Spike yang menang dalam permainan ini Spike selalu selangkah lebih cerdas dari kebanyakan orang di dalam serial Kobay Bebop ini Tiba-tiba saja TV ngeberitain kalau satu persatu buruanan tuh udah ketangkepin sama para pemburu Pemburu diminta untuk mundur karena polisi akan menangani para buruanan yang tersisa Kelamaan nentuin pilihan ujung-ujungnya Spike Maffei kagak punya buruanan sama sekali buat ditangkepin 3, 2, 1 Sweet Spoils go to the victim Now let's go get your chump change bounty A cat food awaits No prize for this one cowboys Crap Shit Crap Jade dan Fett lalu mutusin buat ngunjungin seorang pemalsu KTP yang bernama Dagmar Pada awalnya Dagmar bilang kalau dia tuh kagak tahu apapun tentang masalah Uday Taksim Namun dokumen yang ada di mejanya itu membuktikan sebaliknya Jade pun langsung menginterogasi Dagmar Enggak butuh waktu lama hingga Dagmar pun mengakui semuanya Uday Taksim, dia keluar No, 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 I don't do that no more No, come on, guys, no What do you want from me? He needs new papers You seen them? What's this? There's nothing in our inventory Got Uday's new papers right here This Is for lying to us Alright, alright, in a few hours, okay I swear, in a few hours What Uday shows, you call us Wayne, pada saat ketika Jade Muffet hendak keluar dari tempatnya Dagmar Mereka ngeliatin Chalmers dan Duero tuh ada di meja resepsionis Kedua orang itu adalah detektif yang ditugasin buat ngeburu Uday Taksim Fet pun terpaksa menggunakan akal sehatnya Shit, I just burned Uday's paper guy We gotta get out of here before Chalmers is where I see us Don't worry about it We'll do what we do Work the case They're gonna be tripping balls for the next 12 hours Kita balik lagi ke Bebop Faye baru sadar kalau Spike tuh sebenarnya ngalang-ngalangin Faye buat enggak ngeburu penjahat yang terlalu tanda kutip sadis Spike kuatir kalau Faye celaka atau kenapa-kenapa Faye pun langsung mamerin semua bekas lukanya ke Spike Sambil nyebutin satu persatu buronan ganas yang udah berhasil dia tangkepin Jet dan Faye pun berpikir keras berusaha mencari tahu di mana Uday sedang bersembunyi Uday sudah menghabiskan waktu selama 9 tahun di dalam penjara yang gelap Jadi itu kagak mungkin banget dia mau bersembunyi lagi di bawah tanah Satu-satunya tempat di mana yang memungkinkan Uday bisa bersembunyi tanpa terlacak dan terendus oleh pihak kepolisian Adalah sebuah tempat penampungan kontainer Apabila Uday menyelinap ke dalam peti kemas itu Dia dapat dengan mudahnya kabur ke planet lain tanpa terendus sama pihak kepolisian sama sekali Uday tidak akan bersembunyi di bawah Tapi dia akan bersembunyi di kotak Kalau dia mencari ke dalam kontain kontainer kontainer Stasiun Vicious dan Julia pun akhirnya datang ke tempatnya Mau Berusaha untuk membujuknya untuk membunuh para tetua Sebenarnya Mau itu masih kesel atas terbunuhnya Gunter yang ia kirim untuk pergi ngebantuin Vicious untuk membunuh Spike Namun Vicious bilang ke Mau kalau dia bersedia untuk mengganti kerugian Mau secara materi Demi membujuk Mau supaya mau membantuin dia membunuh para tetua Vicious pun akhirnya menawarkan kepada Mau wilayah kekuasaannya yang berharga itu Dan sebenarnya maupun sebenarnya Sebenarnya ya Sebenarnya maupun tertarik dengan penawaran yang Vicious berikan Namun ia peringatkan kepada Vicious Kalau mereka harus berhati-hati dengan seseorang yang bernama Santiago Untuk membunuh para tetua tentu saja mereka membutuhkan bantuan dari sang Kasim itu Santiago terkenal sangat kejam dan tidak mengenal ampun terhadap musuh-musuhnya Sebenarnya Vicious tuh diam-diam tuh udah tahu kalau dia tuh membutuhkan bantuan dari Mau untuk membujuk Santiago Hanya Mau yang bisa membujuknya Untuk membunuh para tetua Namun di tengah percakapan itu tiba-tiba saja Mau bilang Dia tidak mau melakukannya Mau enggak mau ngebantuin Vicious Kalau istrinya Vicious Tidak bernyanyi untuknya But it's a no from me Your wife sings for me It's not a small ask She's my wife Ruthless Level-headed And a better killer than you'll ever be See this is why I miss your partner Fearless He had it all Fuck fearless You know what Let's go Faye mamerin ke Spike buronan terbesar yang pernah ia tangkap Yang bahkan Spike pun tidak mungkin mampu menangkap buronan itu Faye juga demonstrasiin ke Spike gimana cara dia menangkapnya Dan begitulah cara Faye menangkap buronan terbesar Sekarang setelah tahu kemampuan Faye yang sebenarnya Spike pun akhirnya menaruh respect kepadanya Spike bahkan minta diajarin sama Faye Gimana sih cara yang benar buat ngegunain spons ketika mandi Jad dan Faye nyariin Uday ke tempat penampungan kontainer Tidak butuh waktu lama hingga Jad pun akhirnya menemukan Uday Setelah sedikit kejar-kejaran Jad pun akhirnya berhasil mojokin Uday Setelah sedikit kejar-kejaran Jad pun akhirnya berhasil mojokin Uday Setelah sekali Jad hanya ingin tahu siapakah polisi korup yang telah mengkhianati dirinya Sebelum Uday sempat bicara Dia sudah dihabisin sama Faye Ternyata Faye lah yang telah mengkhianati Jad Dan selama ini pengkhianatnya adalah partnernya sendiri The Syndicate berada di bawah perlindungannya Faye pun ngacungin pistolnya ke arah Jad Dan hendak menghabisinya Namun Faye pun tewas di tangannya Jad Di saat yang bersamaan Chalmers dan partnernya tiba di lokasi kejadian Meskipun dia dan partnernya sudah menghabisin waktu selama berbulan-bulan Buat mencari dan ngeburu bukti kalau Faye adalah seorang polisi korup Namun Chalmers tidak mempermasalahkan perkara ini Di mana Jad telah membunuh Faye Chalmers meminta Jad segera pergi dari tempat kejadian perkara Dia tidak ingin Jad ditangkap oleh pihak kepolisian Dan sementara itu di markas The Syndicate Faye terlihat sangat kesal dengan kelakuannya Julia Bisa-bisanya Julia bernyanyi untuk Mawien Rai Tentu saja ini adalah sebuah penghinaan besar untuk Faye Julia terus bertanya mengapa Faye harus sekesal ini mengenai perkara kecil itu Namun Faye tidak mau menjawabnya Dia pun hanya berlalu pergi Tidak lama kemudian Tiba-tiba saja Julia menyadari satu hal Apakah mungkin? Fearless Atau Spike Masih hidup Fearless Terima kasih sudah menonton Sampai berjumpa di episode ke-6 di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton